matlab kita, dan gampang untuk mengecek solusi awalnya berapa saat iterasi 1, solusi kedua berapa saat iterasi 2 gitu, jadi kita bisa gampang untuk melihat prosesnya dan dia dibuat dengan flexible building blocks jadi bisa disesuaikan nanti dengan aplikasi kita itu seperti apa ya kira-kira itu, nah kan tadi GA itu seperti itu terus, yang bisa kita lihat sebenarnya ini, kalau pakai netlab kan saya selalu mengulang-ulang kata-kata bahwa fungsi tujuan itu tergantung dengan aplikasi apa yang akan kita selesaikan gitu, ada tadi ternyata harus fungsi maksimi mencari nilai maksiminya, optimalisasi gitu kan ya, dengan nilainya itu harus yang terbesar yang dianggap baik ada juga yang harus menyelesaikan dua buah mencari dua variable pada sebuah persamaan dan ternyata ini namanya multi-objective gitu ya atau constraint minimization karena nilainya harus mencapai nilai terendahnya gitu agar hasilnya optimal nah, kalau kita lihat di netlab sebenarnya ada banyak contoh sudah jadi membuat coding itu nanti pada aplikasinya kadang kita memang harus yang penting kita paham logikanya sehingga ketika membaca coding orang itu kita bisa mengerti gitu alurnya ya nah, ini saya contohkan dulu untuk yang maximization nah, ini kita lihat ya ini kalau pakai matlab bisa dilihat di sini ini ada bapak dokter siapa gitu tadi namanya ah ini Seidali Nirjalili beliau ini pinter banget kalau tentang optimisasi jadi nanti kalau kalian bikin tugas akhir mau pakai optimisasi cari aja nama bapak ini nanti banyak ada will algorithm GE ada PSO itu sudah banyak yang lebih baru lagi gitu ya dan beliau biasanya sering ngasih apa namanya source code-nya gitu jadi kita gampang dan cara dia menulis source code-nya itu gak terlalu bahasa komputer gitu akhirnya jadi bisa kita pahami dan bisa kita pakai asal tidak lupa citasinya nah, di sini ini untuk main problem main problemnya jadi beliau itu buat ini nanti kalian bisa coba buka ya terus kalau sudah install MATLAB di-download satu-satu sesuai dengan namanya dan buka main programnya dan dijalankan nah, nanti di sana kita bisa tahu bahwa awalnya ini problem formulation-nya adalah akhir ini kan berarti kita buka yang namanya function spare dan fitness function-nya karena maksimisasi maka dia pakai biasanya sum oke dan ini adalah populasi yang harus dihitung gitu karena dia ingin mencari nilai maksimum dari sebuah populasi makanya fitness function-nya adalah sum itu perlu diperhatikan nanti bagaimana prosesnya seperti saya bilang bahwa setelah kita membuat permasalahannya apa dan kita harus generate kalau kita harus setelah tahu permasalahannya apa kita harus tentukan kan variable-nya yang mau dicari itu apa gitu dan berapa size yang harus dicari gitu maka di sini di inisialisasi solusi yang mau dicari itu 20 panjangnya dan itu fungsi sum summation tadi nah kemudian bagaimana kita menentukan populasinya populasinya ternyata dia mau buat kandidat solution-nya adalah 20 individu dengan total jin-nya 20 juga gitu berarti nanti ukuran matrix-nya bisa jadi 20 kali 20 dari situ ini komponen yang untuk rollet wheel-nya berapa parameternya ya kan parameter random untuk mutasinya berapa gitu dan setelah di set di set di set dan ini adalah stopping kriteriannya maksimumnya hanya 100 iterasi gitu berarti nanti kalau belum didapat hasil maksimum tapi sudah mencapai 100 iterasi dia harus stop dan memberi tahu mana solusi terkininya gitu approximation-nya dan akhirnya kita setelah inisialisasi-inisialisasi masuk ke ge-nya sendiri kita masukkan tadi parameter yang sudah di sudah di set di awal nanti akan ditemukan base kromosomnya apa dan sebenarnya yang perlu ditekankan kalau kalian ini nanti buka aja satu-satu gitu ya nanti kelihatan caranya gimana sih gitu buat populasi itu menghitung populasi itu seperti apa bisa kalian harus baca sendiri agar mengerti nah setelah kita tahu kan bahwa ternyata genetik algoritm harus membuat populasi dan yang paling penting adalah fitness fungsinnya apa kalau ini tadi contoh yang sum sekarang kita lihat kalau multi objective function ini kalau bisa kita lihat dan kalau ada matlab-nya tinggal view matlab comment atau try this example nanti dia keluar dari library matlab-nya nah disini ini dia objektifnya ada dua gitu objektifnya dua ini harus diselesaikan dan nilainya adalah selain objektifnya ada dua fungsi y dan ini tergantung dengan dua juga nilai x di dalamnya x1 dan x2 bagaimana caranya apakah ga bisa menyelesaikannya bisa jawabannya bagaimana nah kalau tadi kalau cuma satu variable saja yang dicari kita kayak tidak perlu oh ya tergantung tadi ya tergantung fitnessnya tapi yang tadi kan hanya tinggal mencari nilai maksimum dari binary string yang dibuat sehingga 0101 kita tidak perlu menetapkan mana upper bound mana lower bound dari masing-masing variable nah berbeda kalau multi objective functionnya untuk persamaan seperti ini kadang nilainya ini nilai x kan tidak bisa dari 0 sampai tak terhingga ataupun dari min tak terhingga sampai tak terhingga gitu kan ya karena pasti akan menyita waktu komputasi harus kita per kerucutkan gitu kita kerucutkan dengan apa dengan memberi upper and lower bound dari nilai variable tersebut nah kemudian bisa kita juga tentukan mana inequality constraintnya constraint pertidak samaannya yang mana mana constraint persamaannya dan kita tinggal pakai ga multi objective disini sudah ada jadi nanti bisa kalian coba buka-buka yang sudah punya matlab gitu ya nah disini objektif nah kalau ada multi objective function tentu tidak hasilnya itu kalau yang tadi kan ini fitness dan ini iterasinya nah kalau ada dua multi objective tentu ada yang namanya trade off tarik ulur apa maksudnya kadang objektif 1 itu besarnya 80% dari total total semuanya gitu ya jadi kalau disini misalnya disini berarti objective function nilainya oh kalau disini 0 sama 0 ya disini artinya hanya objektif 2 yang dominan terhadap hasil keseluruhan dan nilai objektif 1 itu besarnya cenderung 0 gitu cenderung 0% jadi kalau disini objektif 1 dan objektif 2 bisa jadi adalah sebuah fungsi lain gitu kan ya dan kalau multi objective akan ada trade off sehingga akan ada porsi tertentu untuk objektif 2 dan porsi tertentu untuk objektif 1 dimana total porsi tersebut harus sama dengan 1 kurang lebihnya seperti itu sehingga bila di plot convergence curve-nya akan merepresentasikan kondisi ketika porsi objektif 1 ini misalnya bermula dari 0 hingga paling besar terus yang ini objektif 2 nya juga akan nanti direpresentasikan perubahannya dari mungkin paling besar ke paling kecil seperti itu akan ada trade off itu kuncinya nah bagaimana dengan constraint minimization apakah je bisa menyelesaikannya tentu bisa juga nah kalau ini kayak pakai persamaan kuadrat ya persamaan kuadrat nih kalau persamaan kuadrat berarti ada x1 sama dengan berapa x2 sama dengan berapa nah disini dia contohnya 10 min x1 kali x2 kurang dari sama dengan 0 gitu ya bagaimana bagaimana je menyelesaikan ini tentu karena nilainya ada 2 berarti dan nilai x1 x2 ini harus dikerucutkan maka tentu harus kita pasang juga yang namanya upper and lower bound nah disini upper and lower bound nya adalah seperti ini dan ada fungsi di matlab sudah kalau kita buka open di command window nya gitu ya buka open terus spasi ga nanti akan keluar source code nya dimana fungsi ga ini bisa berjalan kalau kita sudah tentukan mana objective function nya dan berapa jumlah variable yang akan dicari nah kalau disini kan x1 dan x2 berarti n var nya number of variable nya adalah 2 disini masukkan 2 ini bisa dimasukkan inequality constraint nya ini masukkan equality constraint nya ini pertidak samaan ini persamaan masukkan lower and upper bound constraint function lagi dan akan didapatkan nilai optimal dari x itu apa dan fitness function paling bagusnya adalah berapa ya jadi seperti itu nah disini kalian bisa cek gitu ya generation 1 generation 2 3 until 4 generation ini maksudnya iteration ya iteration pertama kedua ketiga keempat itu seperti apa nilainya di generation 1 kalau misalnya tadi solusinya yang dicari x1 x2 dimasukkan ke fungsi tujuan nanti didapatkan best function nya berapa bila individu itu paling bagus best function nya kalau pakai yang elitis ya kan maka nilai itu yang akan disimpan untuk mengupdate populasi di awal tadi terus menerus sehingga nanti didapatkan fungsi paling baiknya adalah sekian seperti itu kira-kiranya nah jadi nanti kalian bisa dibuka seperti itu dulu mungkin kita tanya jawab mungkin ada yang kurang paham silahkan ada yang sudah pernah pakai GE angkatan atas pasti kayaknya sudah pernah kan ya silahkan jika ada pertanyaan disini sudah ada yang buka pipiti kedua gak tentang kalau yang tadi kan teori ya kita sama-sama membaca gitu ya kalau yang pipiti kedua sudah ada yang membaca baba mau ngomong muhammad baba sudah membaca belum kamu yaudah gak apa-apa oke belum ya berarti banyak yang belum nah kan tadi ternyata oke mic-nya bisa ditutup baba biar gak ribut terima kasih nah tadi kan itu secara umum gambaran tentang GE gitu bahwa kita akan membuat populasi kita akan menyesuaikan fungsi tujuan kita apa memaksimisasi maksudnya maksudnya maksimisasi minimisasi atau apa gitu kan nah disitu baik saya ini belum ada pertanyaan ya berarti berarti kita bisa mulai lagi lumayan setengah jam nih ya untuk mem baik saya share lagi nah ini bisa terlihat kan kan tadi di di matlab tadi kan sudah diketahui ya bahwa GE bisa di kondisikan untuk menjawab fungsi tujuan apa gitu dan ini adalah satu contoh untuk constraint minimization ya kan bahwa kita harus mencari dua solusi X1 dan X2 nah pertanyaan saya sebenarnya adalah ini tolong kalian amati contoh yang telah saya buat ini kalian amati dengan cermat dan kalau bisa kalian sudah bisa download si matlab tadi ya kalau yang bisa laptopnya tolong di kerjakan kalau gak bisa saya gak tahu nih gimana caranya mungkin pakai software lain boleh yang jelas untuk menyelesaikan fungsi constraint minimization ini untuk mencari solusi berapa X1 berapa X2 dari persamaan ini kan sebenarnya saya sudah buat ya step by step nya dimana di awal ada range jawaban ini ibaratnya upper and lower bound nya itu saya set 0 sampai 10 untuk setiap individual yang di generate di populasi ini yang saya ingin kalian kerjakan adalah kalian baca ini example yang sudah saya buat dan kalian koreksi bagian mana yang benar apakah ini benar 100% atau apakah ini salah 100% atau ini sebenarnya caranya sudah benar tapi ada beberapa part yang salah apa part yang salah itu tolong di point out ini salah karena kalau ini seperti ini maka jawabannya tidak akan tercapai misalnya seperti itu atau bagian mutasinya salah misalnya ya bagian mutasinya salah harusnya tidak seperti ini dan kalau ini tetap dilakukan maka akan terjadi seperti ini begitu oke jadi itu yang ingin saya lakukan kalian ketika saya upload itu jangan dibiamkan saja dibaca-baca sedikit sambil diperiksa juga jangan percaya 100% dengan apa yang saya upload nah kalian harus lihat ini untuk prosesnya ini cuma untuk satu iterasi dan tentu tadi kita tahu untuk mendapatkan solusi optimal kita harus mencari sesuai dengan objective function yang kita pasang di awal dan bisa jadi constraint-nya stopping kriteriannya adalah maksimum iteration-nya sehingga bisa jadi dia di iterasi ketiga sudah mencapai fungsi tujuannya berarti dapat solusi optimum bisa juga tidak dan harus menyelesaikan sampai 100 iterasi baru dapat approximation bukan fungsi optimalnya tapi mendekati jawaban optimal seperti itu nah ini saya sudah buat ini tolong dibaca dicermati jadi kalau secara ini karena masih ada waktu setengah jam baik saya bisa jelaskan dulu sedikit dimana ketika kita punya objective function y sama dengan x2 plus 6x plus 8 dan kalau di breakdown ada x1 tambah 4 dikali x2 tambah 2 yang merupakan fungsi tujuan yang akan kita capai berapa solusi yang akan kita cari 2 x1 dan x2 bagaimana kita yang harus kita lakukan setelahnya membuat yang namanya populasi populasi ukurannya berapa ukurannya adalah jumlah solusi yang kita cari dikali dengan jumlah individu yang mau kita generate dalam sebuah populasi oleh karena itu disini populasinya terdiri dari 2 calon solusi yang akan dicari dan ukurannya berapa ukurannya adalah n jadi n kali 2 dan disini nnya berapa ternyata 3 karena jumlah solusi yang dicari 2 dikali 3 berarti matriksnya ukurannya 3 kali 2 dimana ada 6 elemen di dalamnya kenapa nilainya 1, 0, 6, 5, 3, 9 ya saya random saja karena di awal populasi awal adalah kita mengenerate random individual yang mengarahkan nanti ke fungsi tujuan yang dicari nah kita sudah buat populasinya populasinya adalah 3 individu dan tiap individu berisi dengan 2 solusi yang mau dicari apa yang harus dilakukan setelah kita mengenerate individunya dan populasinya menghitung objektif function kan kita sudah punya objektif functionnya ini maka kita hitung 1 dimasukkan di dalam x1 x2 masukkan dalam x2 dapat hasil y nya terus untuk individual 2 dapat sini terus untuk individual 3 dapat segini kemudian apa setelah kita tahu nilai fitnessnya berapa gitu kan ya 10 70 dan 77 nah disini walaupun persamaannya itu adalah y tapi saya menetapkan bahwa fungsi tujuannya adalah 1 per 1 plus y sehingga apa dari sini jangan langsung dipilih tapi harus dimasukkan dulu fungsi tujuannya apa oke nah disini akhirnya dari nilai ini kita masukkan disini 1 per 1 plus y dihitung nilai f nya ternyata sekian nah sekarang yang kita lakukan adalah menghitung persentasenya dia di dalam populasi ya kan seberapa signifikan individual 1 di dalam populasi ini seberapa signifikan individual 2 di dalam populasi ini maka bagaimana caranya nilai fitness masing-masing individual dibagi dengan nilai summation nya maka jawabannya adalah nilainya yang ini ini bagi ini adalah ini ini bagi ini adalah ini ini bagi ini adalah ini dan kalau di total intinya bagaimana tahu ini benar atau salah kalau di total harus sama dengan 1 oke begitu ya nah sekarang kita masuk ke proses seleksi setelah kita tahu berapa signifikansinya dia di dalam sebuah populasi kita lihat nah kalau ini contohnya pakai random wheel tadi bukan random wheel roulette wheel ya roulette wheel nah disitu bagaimana cara kita menentukan roulette wheel nya tunggu sebentar semoga masih ada waktu roulette wheel nah 0 kan ini 0,77 mulainya anggap ini 0 0 sampai 71 berapa persen berarti ya berarti tampaknya disini sih nah 0 sampai 0,71 terus sekarang 0,71 sampai 0,89 berarti tunggu anggap aja lah begitu ya nah disini 0,89 nah berarti porsinya gimana ini ini porsi individual 1 ini individual 2 ini 3 gitu ya nah sehingga nanti setelah kita tahu oh porsinya dia di dalam roulette wheel ini seperti apa seperti ini nah kita harus menentukan nilai random agar apa agar kita bisa menyeleksi gitu dan setelah kita merandom ini random beneran random ya langsung satu kolom ini nih di random nilainya randomnya between 0 and 1 dan proses seleksinya bagaimana nah proses seleksinya mengikuti kata-kata ini jika nilai R1 jika nilai randomnya tadi itu lebih besar dari nilai C maka oh salah jika nilai R nya ini lebih besar dan kurang dari C gimana ya ngomongnya jadi gini nilai ini ada di mana gitu antara C yang sudah kita tulis ini ini 0 nah ini 1 ini lebih dari 1 bila kalau kita lihat 0,201 ada di mana ya ada di sini kan nah sehingga apa berarti nilai kromosomnya yang terbaru itu harus sesuai dengan individual 1 jadi dia akan mengupdate sesuai dengan di mana setelahnya gitu jadi ini ada di mana antara ini dan ini berarti nilai ini yang dipakai untuk mengupdate bagaimana dengan nah ini makanya new individualnya harus di update populasi itu yang awalnya ini harus di update satunya individual 1 kan awalnya 1 0 dia harus di update dengan apa dengan individual 1 karena apa kenapa dia harus C kromosom 1 karena nilai 0,21 nilai randomnya itu berada di antara 0 dan individual 1 selanjutnya bagaimana oke kita lihat 0,884 terhadap nilai C nya tadi dari 0 ke 0,71 ke sini ke sini hingga ke lebih dari 1 dia ada di mana 0,884 dia ada di antara individual 1 dan individual 2 ya kan berarti nilainya individual 2 sekarang harus di update berdasarkan apa berdasarkan nilai 0,89 karena nilai ini berada di antara ini dan ini lanjut sekarang yang ketiga yang ketiga nilainya adalah 0,099 ini ada di mana dia ada di antara 0 dan individual 1 sehingga individual 3 harus di update dengan nilai apa dengan nilai individual 1 begitulah kira-kiranya ini proses seleksi nah setelah proses seleksi apa yang dilakukan sekarang kita mengupdate nya sesuai dengan yang kata-kata ini tadi bahwa individual 1 di update dengan individual 1 individual 2 di update dengan individual 2 individual 3 di update dengan individual 1 berdasar proses seleksi dengan roll it will tadi yaudah kita update lah dia awalnya 1 jadi 1 berarti tetap 2 menjadi 2 berarti tetap 3 menjadi 1 berarti berubah sekarang inilah yang akan kita pakai di proses selanjutnya apa proses selanjutnya prosesnya adalah crossover bagaimana crossover ini yaitu dengan menentukan titik pembelahannya 1.k 2.k apa 3.k apa uniform tadi kalau disini prosesnya adalah 1 titik saja gitu ya nah kenapa harus 1 titik karena individunya hanya terdiri dari 2 x1 dan x2 mau 2 titik apanya yang mau dibelah lagi gitu kan ya cuma ada 1 ini yang bisa di kombinasikan gitu nah bagaimana menentukan individual ini harus mengelalui crossover atau enggak dengan mengecek dengan mengecek nilai random jadi gimana tuh lagi-lagi kita harus membuat nilai random dari kolom ini ini random antara 0 dan 1 setelah kita random kita bandingkan dengan apa dengan parameter crossover yang kita tentukan disini saya mengecek 0,25 ketika nilai randomnya kurang dari nilai parameter crossover maka dia harus di crossover tapi ketika dia tidak apa namanya lebih dari ini nilai ini tidak sesuai dengan nilai r kurang dari parameter crossovernya maka dia tidak perlu di ikutkan untuk crossover jadi awalnya 3 tadi hanya 2 yang sesuai untuk bisa di crossover akhirnya apa oke kita lakukan para individual 1 dan individual 2 ya kan terus untuk 2 berarti kombinasinya adalah individual 2 dengan individual 1 gitu jadi karena ini berdua ini bisa maka kita cara tahu dia crossovernya dengan mengkombinasikan keduanya kalau yang ini individual 1 dulu baru individual 2 kode individual 2 individual 2 dulu baru individual 1 apa yang terjadi ketika crossover kita akan mengkombinasikan 2 individual ini karena tadi individual 1 dan 2 maka asumsinya yang bigit pertama ini tetap sisanya yang dibalik maka akan timbul anak ini offspringnya adalah 1 dan 5 disini kalau individual 2 karena ini 2 dan 1 dan asumsinya yang digit pertama tetap sisanya yang diswap maka yang terjadi adalah 6 dan 0 maka 2 offspring baru hasil dari crossover ini adalah 1 5 dan 6 0 nah nilai inilah yang harus diupdate untuk populasi sebelumnya tadi berarti sekarang nilai individual 1 di populasi itu berapa individual 1 1 5 individual 2 6 0 individual 3 nya berapa tetap nilai yang tadi kemudian apa yang kita lakukan setelah proses crossover proses mutasi nah dalam proses mutasi yang harus diperhatikan adalah kita menentukan berapa banyak gen yang harus dimutasi dimana posisinya berapa nilainya nah disitu maka kita harus lakukan cara ini dari populasi yang sudah kita update tadi ini kita tentukan berapa banyak gen yang harus dimutasi dan disini saya menentukan nilainya hanya 10% berarti nilai 10% ini harus kita tentukan lagi sendiri nilai 10% boleh 20% terserah aja terus dari sini kita tahu oh berapa nilainya karena saya pasang 10% dan total gene yang ada di population itu adalah 6 ya kan maka nilainya ternyata 0,6 dibulatkan menjadi 1 sehingga hanya ada 1 gen yang bermutasi nah sekarang karena cuma 1 maka saya random dari total posisi semuanya ini bagaimana menentukan lokasinya kalau saya hitungnya dari 1 1 1 2 ya kan 2 1 2 2 3 3 1 3 4 3 2 1 1 adalah gen 1 dari kiri ke kanan pindah baris kiri ke kanan lagi pindah baris kiri ke kanan lagi gitu nah disini random posisinya saya ngerandom dapetnya 3 maka nilai gen 3 ini harus diubah nilainya bagaimana kita menentukan nilainya di random lagi di random dan nilainya adalah 8 disini nah sudah dapat ini maka nilai ini adalah update posisinya nilai update dari populasinya nilai updated population sekarang ini nilainya adalah individual 1 1 5 individual 2 8 0 dan individual 3 1 0 berarti kalau kita lihat setelah kita dapat populasi yang terbaru apalagi yang harus kita cek kita harus cek apakah dia sudah sesuai dengan objective function yang kita ingin kerjakan maka yang kita lakukan adalah menghitung lagi nilai ini sesuai dengan y sama dengan x1 tambah 4 x2 tambah 2 akhirnya didapat nilainya objective function nya sekian coba kita bandingkan dengan yang awal yang awal adalah 10 70 77 berarti sekarang sudah berbeda berarti ada perbaikan ada beberapa yang membaik dan ada beberapa yang tidak membaik karena fungsi tujuan yang kita lakukan adalah minimisasi dimana mendekati 0 yang lebih baik ya kan jadi kalau individual 3 sudah lebih mendekati nilai jawabannya individual 2 juga sudah lebih mendekati sedangkan individual 3 tidak mendekati harusnya berarti ketika kita sudah mengetahui proses ini apa yang kita lakukan ya berarti individual 1 tidak perlu diupdate menjadi nilai sekarang ikutin saja nilai awalnya dia gitu ya enggak nah kira-kiranya seperti itu untuk GA dengan menggunakan real number nah tugas kalian adalah mengecek proses tadi ini apakah dia akan menemukan solusi yang dituju apakah menemukan solusi yang dituju itu pertanyaannya bila iya kenapa bila tidak kenapa dan harus disertai dengan evidence proses mana yang salah gitu proses mana yang benar gitu ya itu saja paham enggak sampai sini penjelasan saya ada pertanyaan ada ya apa gitu komentar dari tugas ini agar kalian nanti di minggu depan udah berisi gitu sudah tahu proses GA jadi nanti kita akan mulai menjelaskan lagi PPT itu dari awal dan kita breakdown sama-sama salahnya dimana benarnya dimana gitu itu hanya untuk yang real number aja kok jadi yang kalian cek itu proses yang real number kalau mau langsung ngecek yang binary example nya juga silahkan tapi yang tugas kalian hanya mengecek yang bagian example dengan real number gitu kira-kiranya ada pertanyaan gak format pengumpulannya gimana kresna permisi saya mau berkomentar silahkan ya nama kresna 0417 1038 kalau dari saya sendiri sih bu untuk mengenai konsep basicnya udah udah mempaham cuman pas di perhitungan saya masih terkendala bu gimana cara menyelesaikannya nah jadi saya mungkin butuh waktu untuk mengejakan tugasnya bu dan saya juga udah nyoba matlab nya tapi gagal jadi butuh waktu dulu ya gak apa-apa benar butuh waktu kan oleh karena itu bagus sudah nyoba matlab nah kan tadi saya sudah menunjukkan bahwa di matlab sudah ada fungsi-fungsi yang bisa kita pakai kan yang untuk maximization multi-objective sama constraint minimization nah contoh yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya paling mirip dengan yang constraint minimization kan sehingga nanti coba dibuka ya constraint minimization itu dan dicoba masukkan soal yang sudah saya pasang tadi kalian coba run apa hasilnya ya gak jadi kalian dan lihatnya itu per step gitu dalam menjalankan program kalau itu program orang jangan langsung di run oh pertama boleh di run langsung gitu kan ngecek apakah dia benar jalan atau tidak namun yang kedua untuk tahu prosesnya jalankannya per part pertama mungkin population generationnya dulu jalan gak oh bentukannya begini oh ukuran matrix populasinya begini oke kedua dijalankan bagian seleksi seperti ini oh begini baru-baru masuk ke crossover baru mutation baru dapat fitnessnya terakhir berapa baru iterasinya dijalankan semua gitu gitu cara untuk trial and errornya ya jadi tapi untuk dari tugas saya jelas ya bahwa kalian harus mengecek example itu benar atau salah bila benar apa alasannya bila salah apa alasannya gitu oke baik baik begitu saja saya harap semua paham dan mulai bisa bermetlab lah ya tapi kalau mau yang lain juga boleh gitu cuma yang bisa saya pantau itu ya yang metlab gitu gitu saja jadi bila ada pertanyaan lagi silahkan bila tidak ada maka bisa kita akhiri ya pertemuan kali ini semoga bermanfaat dan kita benar bisa mengaplikasikannya jadi ya pelan-pelan aja lah kita pelajari GE dulu nah minggu depan kan kita menyelesaikan GE nya masuk ke case study tadi dan gak apa-apa kalau kalian ternyata udah nyoba di metlab hasilnya jelek atau enggak nanti besok kita kasih waktu di akhir buat satu dua orang ngeliatkan kalau memang sudah jalan ternyata merah salahnya dimana gitu ya nanti kita coba selesaikan bersama nah untuk semester eh semester depan udah kelar aja minggu depannya lagi itu kita akan mulai dengan PSO oke nah PSO juga sudah ada di metlab jadi bisa mulai liat-liat atau mungkin di python ada juga bisa dibuka-buka gitu oke jadi hintnya minggu depan tetap GE minggu depannya lagi adalah PSO seperti itu terima kasih semua sudah stay sampai terakhir semoga bermanfaat dan selamat belajar ya oke kita aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Liv ya terima kasih Terima kasih.